Nah jernih sama-sama banget sumpah, ini gak ada kualitasnya berkurang sama sekali, jadi memang bener-bener worth it ya teman-teman ya Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya di channel Simon Gurning, terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video ini Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian bagaimana cara supaya status whatsapp kalian itu jernih atau berkualitas tinggi Biasanya kan kalau kita mengupload foto dan video itu tidak sesuai dengan kualitas aslinya atau bisa kita bilang itu jadi berkurang gitu ya teman-teman Penyebabnya itu yaitu memang whatsapp itu sendiri ada standar kualitasnya tersendiri teman-teman untuk ke status Jadi kalau misalnya kita upload dia itu terkompres sendiri teman-teman Buat kalian pengunjung baru di channel ini langsung aja kalian klik tombol subscribe supaya saya makin semangat bikin videonya Dan kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke sebelum kita memulai tutorialnya kita contohkan terlebih dahulu video maupun foto sebelum dan sesudah upload Misalnya adalah video ini Nah jernih banget kan teman-teman Ini adalah video kucing kemudian fotonya Foto anjing ini ya teman-temannya Kemudian saya menguploadnya ke dalam status WA saya Nah dia itu sebenarnya masih jernih juga Tapi sudah ada berkurang lah ya teman-teman Ini nampak banget kejelasannya Kemudian kalau kita lihat foto anjingnya Nah kalau kita zoom dia agak berkurang sedikit lah ya bisa dibilang Kalau aslinya tadi kan bisa kamu lihat nih jernih banget Jadi gimana caranya ikutin videonya sampai habis Oke pada video kali ini saya memberikan 2 cara Yaitu tanpa aplikasi Dan yang kedua dengan aplikasi Kalau tanpa aplikasi ini Nggak sepenuhnya jernih dan bener-bener berkualitas tinggi Setidaknya dia itu bisa lebih bagus lah teman-teman Daripada sebelum kalian setting Yaitu tanpa aplikasi pertama Kalian itu harus mengupdate terlebih dahulu WA yang ada di handphone kalian Kalian bisa update Karena gimana ya kalau fitur-fitur terbaru di WA ini Kita nggak akan tahu ke depannya Atau gimana Bisa aja tiba-tiba jernih banget Kalau bikin status kan Atau yang penting kalian update aja lah Kalau ada pemberitahuan dari WhatsApp ya teman-teman ya Kemudian kalian pergi ke WhatsApp Kemudian pergi ke setelan Kalian pergi lagi ke penyimpanan dan data Kalian bisa lihat disitu kualitas media unggahan Kalian bisa atur kualitas foto unggahan itu Menjadi kualitas terbaik ya teman-teman ya Kemudian juga kalian kalau mau bikin status video atau foto Diusahakan jangan langsung dari aplikasi WhatsApp itu sendiri ya teman-teman ya Kalian itu bisa membuatnya dari kamera atau kamera bawaan HP kalian sendiri Jadi itu kalau tanpa aplikasi itu sudah cukup membantu Supaya kualitasnya agak jernih ya teman-teman ya Kemudian melalui aplikasi yang sudah banyak juga dibahas dan sudah viral-viral juga Yaitu aplikasi Venlo teman-teman Kalian bisa dapat di Playstore Kalian tinggal klik aja aplikasi Venlo Venlo vertical fullscreen HD status ya teman-teman ya Ini sudah 1 juta plus download Sebenarnya banyak sih aplikasi yang lain Tapi saya saranin yang ini karena lebih mudah dan simple banget teman-teman Kalian bisa download ini di Playstore Tapi ini ada watermarknya teman-teman Kalian itu kalau membuat status itu ada logo daripada aplikasi Venlo itu sendiri Jadi gimana bang kalau nggak ada watermarknya ya itu sangat mudah Kita nggak perlu bayar atau premium segala macem Karena hidup ini semua dipermudah ya teman-teman Kalian tinggal cari aja di Youtube Venlo premium APK 2021 Disini sudah banyak banget youtuber yang telah membahas dan bagus-bagus banget semua aplikasinya Misalnya kita contohkan dari channel Bang Ahyal siapa nih ya Ahyal Fatah Saya dapat dari sini kalian bisa lihat di komentarnya Kemudian kalian bisa download link APK Mediafire Ya teman-teman ya Kemudian disini apa passwordnya ya Passwordnya Makasih Sobat Jadi kalian download cukup klik linknya dan nanti unduh ya teman-teman Dia nanti diarahkan ke website Mediafire Kebetulan saya sudah mendownload Nanti hasilnya akan seperti ini Di peramban ya teman-teman ya Nah hasilnya nanti akan seperti ini Venlo V084 Syakir Kibo.zip Jadi filenya ini masih zip teman-teman Kalau kalian klik ini dia nanti akan ditampilkan Mengompresnya bisa lewat WPS atau Zarsiver Jadi saran saya lebih mudah lewat Zarsiver aja Zarsiver kalian download lagi di playstore itu sangat ringan banget Udah ratusan juta juga yang menggunakan aplikasi ini Jadi kita ekstrak menggunakan Zarsiver aja aplikasinya Jadi tinggal kalian klik aja aplikasi Venlo nya Dan kalian tinggal install ya teman-teman ya Dan kalian masukkan password yang dikasih dari youtuber tadi ya Sebelumnya itu kalian bisa ekstrak dulu ya teman-teman ya Ini sangat mudah banget lah Bisa udah tau lah kalian ya teman-teman ya Kita install aja langsung Oke aplikasinya sudah terpasang Oke langsung aja kita buka aplikasi Daripada Venlo Mode ini Kalian bisa klik aja setuju Nah tampilannya akan seperti ini teman-teman Sangat mudah banget menggunakannya Kalau kalian mau melihat tutorialnya Kalian bisa diarahkan ke Youtube mereka lagi ya Jadi caranya ini sangat mudah banget Kalian tinggal pilih video Pilih gambar Dan nanti di-share ke aplikasi WA itu sendiri Oke langsung aja kita contohkan Kita pergi ke pengaturan dulu teman-teman Disini ada banyak banget pengaturannya Disini ada durasi maksimal WA itu kan memang 30 detik Terus kalau mau Instagram 15 detik Terus durasi status gambar itu 5 detik Kemudian resolusinya kita bikin yang ultra high Bitrate-nya yang paling tinggi Supaya jernih lah Kemudian hapus watermarknya ini kita aktifkan Supaya nggak ada watermark gitu ya teman-teman ya Oke kita contohkan gambar anjing dan video kucing tadi ya teman-teman ya Yang pertama video kucing kita pilih video Kemudian kita masukkan video kucing ini Kemudian kita klik lanjutkan Dia akan sedang memproses dan memerlukan beberapa saat Kita tunggu sebentar Hasilnya akan seperti ini Kalau kalian ingin menyimpan kalian klik simpan Terus disini ada tips juga Kalian bisa baca atau screenshot Kemudian kalau kalian ingin membuatnya ke status WA Kalian tinggal klik bagikan Dan jangan lupa kiri kanan ujungnya itu Kalian geser-geser ya teman-teman Semacam Supaya lebih bagus lagi dia teman-teman Saya mengerti Dan kita klik what's up Kita bikin status WA kita Kemudian kita suruh kita geser ke kanan Masukkan lagi ke kiri Kayak Supaya melancarkan lah mungkin teman-teman Dan kita kirim Oke kita lihat video aslinya terlebih dahulu di galeri kita Apakah sama dengan yang sudah kita upload di WA tersebut Nah jernih banget kan teman-teman kan Sangat jernih Coba kita lihat di WA kita lagi Nah jernih sama-sama banget sumpah Ini gak ada kualitasnya berkurang sama sekali Jadi memang bener-bener worth it ya teman-teman ya Jangan lupa kalian geser ke kiri ke kanan yang tadi ya Kalau enggak dia tetap burik ya teman-teman ya Nah tadi kan videonya itu teman-teman Dia jadi landscape gitu kan videonya Jadi kalian bisa klik di pengaturan Atau bisa mematikan rotasinya ya teman-teman ya Kemudian untuk foto Kalau foto ini cukup mudah Kalian tinggal pilih aja gambar Terus masukkan foto Terus kalian masukkan foto anjing tadi Terus disini bisa kalian atur-atur juga Semacam rotasi-rotasinya Kalian bisa atur posisinya dengan Preferred, Original, Square, Landscape, dan Portrait Setelah itu kalian klik checklist Dia ini fotonya semacam video gitu ya teman-teman ya Jadi berbeda dengan foto status biasanya di WA teman-teman Dia sedang memproses Setelah itu sama halnya dengan video tadi Kalian klik aja bagikan Kemudian saya mengerti Kalian klik status WA Dan kalian bagikan ke status kalian Jangan lupa kiri kanannya digeser-geser Dan kalian klik bagikan Dia itu fotonya jadi semacam video gitu teman-teman Jadi enggak bisa di zoom ya Kalian bisa lihat ini kan video yang burik yang pertama tadi Kan bisa di zoom nih fotonya Tapi kalau videonya ini Nah dia itu semacam video Nah ini saya zoom enggak bisa ya teman-teman ya Tapi kualitasnya itu sama dengan foto aslinya Sumpah Ini jernih banget teman-teman Seperti itu caranya teman-teman Jadi seperti itu caranya yang tanpa aplikasi Ada di setting-setting Kemudian kalau melalui aplikasi Yaitu melalui aplikasi Fan Low Mode Yang sudah saya berikan Tadi semoga kalian sudah dapat mengerti Kemudian tutorial berikutnya Yaitu bagaimana supaya status WA kita Yang video itu Biasanya kan lebih dari 30 detik Jadi 2 video Itu sesuai gerakan dengan suaranya Kita contohkan terlebih dahulu Dimana sih yang enggak sesuainya Kita bisa upload video terlebih dahulu Misalnya saya minta izin Kepada video Banggeral Vincen Nah disini dia Dia itu kan 45 detik Jadi 2 kali upload gitu kan teman-teman Kita klik ok Terus dia itu kan 30 detik Terus kita Kita start dari detik 30 juga Oke Terus kita klik ya teman-teman ya Kita lihat hasil dari Video Banggeral Vincen ini Video pertamanya itu teman-teman Masih sesuai banget dengan mulutnya Tetapi kalau udah video yang kedua Kalian bisa lihat Nah sangat tidak sesuai kan teman-teman kan Ini sangat banyak terjadi Kepada kita Dan teman-teman kita juga Jadi gimana cara menyesuaiinnya Sangat mudah banget teman-teman tutorialnya Tapi tunggu saya hapus dulu Video dan foto ini Jadi banyak banget statusnya Tunggu bentar ya Caranya itu cukup simple Dan simple banget Kalian itu Tinggal pilih aja Videonya Misalnya video Banggeral tadi Kalau video pertamanya itu kan Masih sesuai banget Kalian bisa kirim Dan video keduanya itu Nah teman-teman Tapi triknya disini sangat mudah Kalian bisa buat kata-kata Atau kalian bisa buat pensil Atau kalian bisa bikin emote teman-teman Itu supaya video keduanya itu Memang sesuai gerakan dan suaranya Misalnya kita bikin aja Titik hitam di baju abang ini Supaya gak nampak banget kan Misalnya dekat lehernya ya Nah itu dia Kita klik aja Oke Pasti dia sesuai Yang pertama dengan yang kedua Teman-teman Ini masih sesuai Kita lihat yang kedua Eh tunggu masih loading guys Nah sesuai banget kan teman-teman Kan gak ada delay sama sekali Suara dan gerakannya itu Memang sama-sama sesuai ya Teman-temannya Jadi seperti itu tutorialnya Untuk kali ini Semoga video tutorial 2 saya Kali ini bermanfaat bagi kalian Dan mudah dapat kalian mengerti Kalau kalian bingung Kalian tinggal komen aja di bawah Terima kasih dan sampai jumpa Semoga bermanfaat Have a good day Thank you dan Semoga menjalani hari-hari kalian dengan baik Bye-bye